Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 17 Agustus 2023. Jadi, dirgahayu, selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi, kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi dulu, teman-teman. Kemarin kita dapat beberapa data penting soal inflasi di Inggris ya, dari CPI dan juga PPI. Kalau kita melihat dari datanya, inflasi Inggris mulai mengalami penurunan kembali. Sebelumnya itu ada di 7,9% year on year, sekarang sudah turun ke 6,8. Ini berita yang bagus ya, penurunan inflasi terjadi, kemudian data dari Uni Eropa, ada data GDP mereka. Itu, kalau kita lihat dari datanya, mengalami tren penurunan secara year on year. Dari 1,1% turun ke 0,6%. Dari Amerika Serikat, itu ada data soal penjualan rumah ya. Overall, naik semua penjualan rumahnya. Kemudian data inventory soal crude oil juga. Ternyata, di hari ini tadi, itu ada FOMC meeting, teman-teman. Ini menurut saya cukup penting. Pembahasannya itu tidak jauh dari yang namanya pembahasan inflasi. Kemudian juga, ya ada menyinggung beberapa bank ya, yang kemarin beritanya itu mulai goyah, teman-teman. Jadi, saat ini yang menjadi fokus daripada FOMC meeting kemarin ya, itu adalah resesi itu sudah tidak lagi di 2023. Yang paling mereka menjadikan fokus adalah resiko terbaliknya inflasi secara signifikan, teman-teman. Jadi, ini masih harus diawasi. Inflasi masih menjadi beberapa faktor penting yang bisa menekan market. Tadi saya sudah tweet, ya teman-teman, baru aja teman-teman di komunitas telegram. Jadi, buat teman-teman yang mau dapat informasi terupdate, silakan untuk join di komunitas kita di telegram. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Nah, teman-teman, ada beberapa pembahasan yang kita sudah bahas sebelumnya. Tapi, di sini aku review ulang. Terutama soal Arab Saudi yang kemarin mengurangi produksi minyak mereka. Kemudian, Rusia masih dalam posisi perang. Dan juga beberapa negara anggota OPEX juga mengurangi produksi minyak mereka. Nah, pengurangan produksi minyak ini dapat menyebabkan yang namanya kelangkaan terhadap minyak. Jadi, siap-siap nih, untuk ke depan-ke depannya, minyak akan mahal lagi, teman-teman. Akan naik lagi harganya disebabkan karena, ya, tadi pengurangan-pengurangan produksi ini, teman-teman. Itu bisa menjadi sebuah faktor bagaimana inflasi akan menguat. Karena menguatnya minyak itu berarti yang namanya distribusi barang, logistik, ya, kan, transportasi, perpindahan produk atau produk itu makin lama makin mahal kosnya. Karena bensin mahal, teman-teman, otomatis harga-harga barang akan naik secara bertahap. Dan ini menyebabkan indeks dolar di perdagangan hari ini itu menguat. Dan baru aja breakout dari yang namanya pergerakan falling wage yang sebelumnya terjadi. Dan ini kalau terus berlanjut, maka targetnya bisa saja ke 106. Masih sangat-sangat terlampau jauh, ya. Tapi naiknya indeks dolar ini dapat menekan yang namanya market saham, komoditi, kripto. Mas juga, teman-teman. Jadi, hati-hati aja buat teman-teman yang lagi pasang long dan lain sebagainya di market. Karena major trendnya itu kemungkinan bakalan masuk ke downtrend. Dan di video kemarin, kita juga sudah sedikit ulas perihal trader yang sangat-sangat terkenal, yang disebut sebagai big short, teman-teman. Itu baru aja mengambil keputusan untuk melakukan short market. Peluangnya sih dilihat adalah, ini ya, kita sudah posting kemarin 22 jam yang lalu, teman-teman. Soal big short yang mengambil posisi di option mereka yang memprediksi bahwa market saham, ini saham US ya, itu diprediksi bakalan turun, teman-teman. Mungkin sih sekarang alasannya adalah karena, ya itu tadi, masalah dari inflasi. Jadi, ya ini berdampak ternyata sama market crypto, karena hari ini market crypto juga pada tertekan. Dari berita yang lain, aku sudah posting juga perihal ini. Kami melihat bahwa 3 post menggunakan dompet baru, membeli di Unibot. Untuk Bitcoin, teman-teman. Mereka menghabiskan beberapa jumlah dana mereka untuk membeli yang namanya Ethereum, Unibot, sama Ethereum. Oh, beli Ethereum 2 kali ya, sama Bitcoin, teman-teman. Jadi, Ethereum, Unibot, sama Bitcoin. Jadi, ada pembelian yang dilakukan oleh Wills. Nah, pembelian ini, itu sebenarnya untuk orang-orang yang berpandangan bullish in the long run, teman-teman. Jadi, ini bukan buat trader spekulang yang kependek ya. Kalau ada data-data seperti ini, akumulasi yang dilakukan seperti ini, itu akan berdampak in the long run. Kemudian, data yang lain, itu menunjukkan bahwa saat ini, mayoritas pelaku pasar melakukan posisi short terhadap penurunan yang terjadi. Tapi, hati-hati karena adanya resiko likuiditas kalau harganya tiba-tiba spike naik. Jadi, buat teman-teman yang merupakan trader long term, artinya teman-teman melakukan swing trading dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Pasal koreksi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi. Sementara, bagi yang short term trader, ya mayoritas mungkin akan melakukan short market, teman-teman. Tapi, hati-hati sama yang namanya likuidasi. Itu. Terus, kita juga ulik sedikit soal Donald Trump. Donald Trump dikabarkan oleh Alham, itu punya beberapa aset kripto berupa Ethereum, Wealth Ethereum, kemudian juga ada Matic, dan juga USDC. Ini didapat dari hasil penjualan NFT yang mereka lakukan sebelumnya, teman-teman. Jadi, Donald Trump itu punya NFT. Mereka bekerjasama sama beberapa developer untuk membuat NFT, dan kemungkinan hasilnya itu ada bagi rata ya, teman-teman. Tapi, sayang sekali, data yang aku posting itu agak buram. Mungkin teman-teman bisa langsung cross-check di website resminya, atau di Twitter dari Alham. Intelligent. Itu. Nah, sebelumnya di 2021, Donald Trump pernah bilang bahwa Bitcoin itu adalah game scam, teman-teman. Scam against the dollar. Jadi, katanya Bitcoin scam. Tapi, mereka punya Ethereum. Terus, kalau kita lihat dari berita yang lain, ada Coinbase yang akhirnya mendapatkan izin dari SEC, bukan dari SEC, dari Federasi National Future Association dari Amerika Serikat, yang mengizinkan kalau Coinbase memberikan layanan market futures. Nah, ini ke depan bakalan seru nih. Jadi, market Coinbase nggak cuma ada di spot. Dan akan bisa menjadi pesaing tangguh untuk Binance. Kemudian, ada berita dari SEC yang bakalan menunda persetujuan ETF Bitcoin sampai awal 2024 nanti. Jadi, kemarin kan ada tuh banyak narasi soal approval Bitcoin. Itu kemungkinan bakalan ditunda semua. Dikumpulin semuanya sampai 2024. Ini mungkin disebabkan karena yang namanya regulasi yang belum matang, yang belum siap, yang belum disahkan di Amerika Serikat. Jadi, apapun itu keputusan ETF dan lain sebagainya, itu kemungkinan bakalan diudur-udur terus. Data yang lain menunjukkan Tron menunduki posisi blockchain yang paling efektif, yang paling banyak aktif, teman-teman. Dalam beberapa, ini datanya sih, dalam 30 hari terakhir, teman-teman. Tron paling tinggi ya. Yang kedua ada BNB Smart Chain. Kemudian juga ada Bitcoin, ada Polygon Matic, Ethereum, baru disusul Arbitrum, OP, Optimism ya, dan lain sebagainya. Jadi, Tron lagi hype saat ini. Kemudian, teman-teman harus mewaspadai yang namanya potensial rumor ya. Rumor soal bank-bank yang collapse di Amerika Serikat. Termasuk JP Morgan itu tidak akan terlepas dari yang namanya resiko, teman-teman. Ini kemarin, diposting 16 Agustus. Jadi, ini sebuah rumor, belum news. Kita masih menunggu, kalau nanti The Fed masih hokis, naikin suku bunga terus. Ada beberapa bank yang mungkin akan terdampak. Mungkin mereka kesulitan likuidasi lagi. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah isu juga yang menyebabkan market panik lagi, teman-teman. Jadi, hati-hati. Hati-hati sekali. Waduh, ini berita yang lain datang dari... Sorry ya, ini pakai bahasa Rusia. Saya sendiri harus translate. Teman-teman. Badan Nasional Proyek menjanjikan Republik Uzbekistan. Sesuai dengan peraturan tentang cara pendaftaran peserta rezim peraturan khusus lingkup perdagangan aset kripto. Jadi, baru saja Uzbekistan itu punya undang-undang. Dan kemarin mereka juga sudah melegalkan untuk kripto exchange masuk ke negara mereka. Salah satunya ya Binance. Mereka sudah kerjasama sama Uzbekistan untuk menawarkan yang namanya layanan kripto di sana. Jadi, ini salah satu negara Asia yang juga sudah mendukung ya yang namanya kripto currency. Dari berita yang lain, gitu sih. Oh, satu lagi teman-teman. Kabarnya Binance Connect ini akan ditutup. Ya, di closing 15 Agustus. Teman-teman, sebagai card payment service. Ini berita dari Binance yang melakukan announcement soal salah satu layanan mereka yang disebut Binance Connect. Tutup. Ya, itu sih dari beberapa news. Kita akan lihat bagaimana kondisi dari market. BTC dominance menguat, teman-teman. Kemarin, gold nyungsep. Index dollar to the moon. S&P 500 nyungsep juga. Bahkan IHSG saham Indonesia juga sedikit mengalami koreksi. Hari ini, Bitcoin juga mengalami koreksi atau penurunan sekitar 1%. Lebih baik daripada S&P 500 yang turun sampai 0,7%. Ya, kalau di saham 0,7% itu gede ya, teman-teman. Tapi kalau di crypto, wah, 1% itu kecil lah. Turun 1%. Ya, gitu lah. Kalau kita lihat sih dari pergerakan Bitcoin, ini udah mulai nih, teman-teman. Mulai sesuai dengan pembahasan kita yang kemarin. Kemarin aku udah wanti-wanti kalau Bitcoin sampai turun di bawah dari trendline. Ya, ascending channel. Kalian sudah harus waspada karena kemungkinan arah dari market itu bisa jadi downtrend. Kita bergerak dalam sebuah ascending channel, ya kan. Bergerak ascending channel. Kemudian 2 kali double top, teman-teman. Di posisi 31.700, 31.800. Ada potensial double top, ya. Ini belum terkonfirmasi karena dia butuh breakdown dari neckline dari level 24.000. Baru kita bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi, anggapannya saat ini Bitcoin bergerak dalam sebuah ascending channel. Dan tinggal nunggu closing aja nih, sampai Bitcoin bener-bener mengkonfirmasi bahwa dia closing di bawah trendline ini. Barulah muncul sinyal-sinyal jual. Yang paling keras sih, sinyal jualnya akan menjadi konfirmasi kalau Bitcoin sampai drop di bawah dari 28.200. Itu akan menjadi sinyal sell yang cukup kuat untuk Bitcoin. Jadi, selama Bitcoin masih berada di atas level ini, masih ada kemungkinan untuk Bitcoin kembali naik, teman-teman. Di time frame yang lebih kecil, pergerakan Bitcoin bergerak dalam sebuah polling wage dan sudah breakout. Sayang sekali tidak didukung oleh buyers yang masuk, justru sellers yang masuk dengan posisi smart money yang terus mengalami koreksi. Jadi, posisi MACD ini sudah mau bikin dead cross. Bahkan sudah bikin dead cross dan harus hati-hati sama penurunan yang mungkin masih bisa berpeluang terjadi ke depannya. Untuk saat ini sih, saya rasa paling aman untuk nunggu closing time frame daily-nya dulu. Katakanlah Bitcoin ternyata closing time frame daily-nya berada di atas dari level 29.200. Itu berarti kemungkinan Bitcoin masih bakalan rally. Tapi kalau Bitcoin turun, teman-teman berada di bawah dari 29.000, ya kemungkinan seller akan lebih ganas lagi dalam melakukan penjualan. Tapi itu nantilah, kita tunggu closing time frame daily di jam 7 pagi WIB nanti. Ya itu sih, sementara pergerakan dari market, saya rasa tidak terlalu gimana-gimana. Kita juga sudah bahas beberapa kali dan kita lagi menunggu sinyal kemana arah dari pergerakan dari market. Altcoin, mayoritas tertekan disebabkan karena BTC dominance-nya yang menurut menguat terus ya. Beberapa altcoin nyungsep, teman-teman. Jadi, GRT, Matic, aku lihat sedih banget ya. Kaspa juga, kemarin kita sudah bahas. Nyungsep, LTC, Litecoin, Bitcoin Cash itu nyungsep semua. PP juga, wah ini penurunannya parah semua, teman-teman. Jadi ya itu, market lagi merah, ya kan. Sesuai dengan bendera kita, merah putih. Teman-teman, jadi marketnya merah pada hari kemerdekaan. Tapi ya, semoga teman-teman sudah bisa memahami ya kalau market crypto memang risiko tinggi dan sudah melakukan mitigasi risiko tentunya. Karena memang market posisinya sekarang itu kecantungannya adalah downtrend. In the big picture, teman-teman, mungkin sampai mendekati akhir tahun. Saya harap sih nggak sampai jauh-jauh dari November, Desember ya. Market sudah kembali, balik naik, teman-teman. Karena kita kan 2024 sudah mau yang namanya, apa namanya, bull run. Sudah mau halving. Kemudian juga akan ada pemilu di sana. Keputusan suku bunga, The Fed. Itu akan menjadi hal-hal yang kita tunggu. Apalagi approval Bitcoin itu ditunda sampai 2024. Jadi, saya rasa good news itu bakalan numpuk di 2024. Jadi, kalau nanti ada koreksi-koreksi, teman-teman yang mungkin planning, wah kita mau cicil barang nih. Manfaatkan aja waktu di kuartal ketiga sampai akhir tahun ini untuk melakukan akumulasi. Kita nggak akan tahu pasti sampai mana Bitcoin turun. Karena secara pengalaman kita, kemarin waktu bear market, kasus FTX, FTX ya, itu nggak ada yang bisa memprediksi bahwa Bitcoin ternyata mantul di 15 ribu. Banyak orang yang bilang, wah Bitcoin ke 12 ribu, 10 ribu, ujung-ujungnya terlenah dan di 15 ribu Bitcoin udah mantul. Sama juga sama posisi yang sekarang, kita nggak akan bisa prediksi secara pasti di mana Bitcoin bakalan mantul. Yang bisa kita lakukan adalah, ya, kita lihat diskon, oke, melakukan GCE. Hanya itu, posisi yang paling aman untuk kita melakukan akumulasi sebelum trendnya nanti masuk ke fase bulis. Yahoo bulis seperti itu, teman-teman. Oke, gitu aja mungkin pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada kuenya lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, teman-teman akhir kata saya, Andri. Makasih. Sub indo by broth3rmax